Pak Bambang, Pak Pendeta, terima kasih untuk persediaannya. Jadi selamat datang Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di seminar Zoom STT Tiberias. Seminar hari ini berjudul, seminar ini bertema ortodoks mitz karismatik. Jadi ini seminar yang unik, bagaimana karismatik dan ortodoks ini kita berdiskusi. Dan kita mau membahas hari ini mengenai perjamuan kudus, yaitu pertanyaan besar bagi kita malam ini adalah apakah perjamuan kudus itu hanya lambang atau benar-benar tubuh dan darah Tuhan? Dan telah hadir bersama kita, narasumber utama kita, Pak Bambang Nursena. Saya perkenalkan sedikit Pak Bambang Nursena bagi Bapak-Ibu, peserta sekalian. Beliau adalah pendiri Institute for Syriac Culture Studies. Dan beliau adalah dokter hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Master Hukum, di Universitas 17 Agustus. Dan beliau juga bukan hanya sebagai tokoh kristiani, tapi juga tokoh nasional yang sudah menjadi berkat luar biasa. Saya pikir Pak Bambang juga sebuah aset nasional yang luar biasa. Kita bangga sebagai orang nasrani, ada tokoh seperti beliau. Saya pernah mendengarkan ulasan beliau di Youtube mengenai Pancasila. Dan Pak Bambang ini bisa sansekerta juga ya, Pak Bambang. Ulasan sansekerta juga lumayan menguasai, jadi kita sangat diberkati. Jadi Pak Bambang dan teman-teman sekalian, Pak Bambang akan mengulas mengenai perjamuan kudus ini selama 30 menit. Mungkin lebih, boleh lebih, Pak Bambang. Dan setelah itu akan ada tanya-jawab, dan baru kita akan tutup. Dan dalam kesempatan ini, saya serahkan Pak Bambang Nur Senang untuk membawakan materi mengenai perjamuan kudus, apakah itu hanya lambang atau benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih salum, saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius, pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29. Penetapan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan, Bapakku. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, saudara-saudara, mohon iminan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami jalani bersama-sama untuk diskusi tentang tubuh dan darahmu. Cerahkanlah pikiran kami, agar kami bisa mengerti sabdamu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam nama Kristus, juru selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gereja di wilayah barat yang akhirnya menjadi gereja rumah katolik dan juga gereja ortodok Yunani yang di Konstantinopel, maupun dengan gereja-gereja ortodok oriental yang ada di wilayah timur secara khusus adalah Antioquia Syria dan Alexandria Mesir. Itu sesungguhnya ada perbedaan dalam penamaan tentang bagaimana roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi sesungguhnya penamaan yang berbeda-beda itu secara prinsip sebenarnya tidak jauh berbeda antara gereja barat dan gereja timur. Misalnya kalau gereja barat, katolik, proses berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus disebut sebagai transsubstansiasi. Jadi perubahan substansi. Maka di gereja-gereja timur misalnya, kita bisa mencontohkan misalnya Grigurius dari Nisa, itu menggunakan istilah transelementasi, yang artinya perubahan elemen. Kemudian juga Yohanes Christos Tomos yang dikenal sebagai Bapak Gereja Yunani di Syria, itu menyebut transformasi, perubahan bentuk. Sedangkan misalnya Kirilos dari Alexandria, salah seorang yang di kalangan gereja koptik ortodoks, itu disebut sebagai amuddin, sebagai penegak iman al-mustakim, iman ortodoks, iman yang lurus, itu menyebut transposisi, jadi perubahan posisi. Itu sebetulnya posisi dari gereja-gereja kuno sebelum munculnya reformasi protestan tahun 1517. Jadi pada saat awal gereja protestan muncul itu, sudah ada perbedaan di antara tiga tokoh reformator. Kalau Luther itu menyebut konsubstansiasi, jadi tubuh dan darah Kristus itu berada di atas, di dalam, dan di bawah roti dan anggur. Ini masih mirip dengan gereja katolik sebetulnya. Intinya bahwa benar-benar lewat konsekrasi itu, roti dan anggur itu diubahkan sebagai tubuh dan darah Kristus. Cuman itu terjadi hanya pada saat konsekrasi. Setelah itu ya biasa jadi roti biasa, jadi anggur biasa. Hanya kalau di dalam rumusan gereja-gereja kuno, ketika roti dan anggur itu diubah muliakan menjadi tubuh dan darah Kristus, itu sebetulnya bersifat abadi. Artinya roti dan anggurnya sudah tidak ada lagi. Sekalipun secara fisik itu tetap ada, tetapi substansinya, hakikatnya, sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita munculkan pemahaman-pemahaman modern itu, nanti gereja-gereja reformasi itu mengikut yang mana, itu bisa dilacak dari sejarahnya mulai dari awal perkembangan gereja. Itu kalau Luther. Posisi Luther itu masih sangat dekat dengan gereja katolik. Lalu Swingley, Swingley itu yang dikenal paling liberal. Dan saya kira itu merupakan produk dari masa munculnya gerakan reformasi yang cirinya itu adalah sangat individualistik dan memang sangat liberal. Dia menyebut bahwa tubuh dan darah Kristus itu, ketika disebutkan dalam perjamuan suci, itu hanya simbol, itu hanya simbol yang bukan hakikat yang sebenarnya. Itu Swingley. Jadi di antara para reformator itu yang paling liberal sebetulnya adalah Swingley. Sementara Calvin itu di tengah-tengah. Calvin menyebut itu adalah matrei. Jadi kira-kira pandangannya seperti ini. Memang Kristus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi kan nyatanya itu adalah roti, kan nyatanya itu adalah anggur. Maka sebetulnya roti dan anggur itu secara fungsional menjadi tubuh dan darah Kristus sebagaimana matrei itu mengesahkan bendanya itu dalam fungsi yang lebih tinggi. Misalnya ketika orang melakukan perjanjian para pihak itu, kemudian ada stempel, ada matrei. Jadi artinya stempelnya itu yang mengesahkan. Pandangan Calvin ini sebetulnya juga tidak lepas daripada latar belakangnya sebagai seorang juris, sebagai seorang sarjana hukum. Tapi ini apa sekedar perbandingan. Jadi silahkan Anda mau menilai sendiri. Tapi artinya bahwa yang pertama-tama kita harus lihat itu adalah firman yang kita baca tadi. Bagaimana latar belakang dari apa yang disebut perjamuan malam Tuhan Yesus itu. Jadi sebetulnya perjamuan malam Tuhan Yesus itu kan sebetulnya dilatar belakangi oleh seder hapesah Yahudi. Tapi pasca Yahudi itu kan sebetulnya pasca keluaran dari tanah Mesir. Bukan pasca seperti yang kita pahami. Nah kita orang Kristen memahami pascah Kristus itu adalah pascah penggenapan dari pascah Yahudi. Sehingga kalau pesan utama pascah itu pembebasan. Di mana Tuhan memberikan tanda mulai dari ketika tulah ke sepuluh itu. Di mana ketika Tuhan memusnahkan orang-orang Mesir, anak-anak sulung, penerus generasi sebetulnya. Maka di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah, domba, maka malaikat maut akan melewati rumah itu. Maka istilah pesah itu diambil dari sana. Dalam kitab Torah disebutkan Ufes Sahti Aleihem. Jadi, Wira iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, Ufes Sahti, maka aku akan lewat Aleihem atas mereka. Dari situlah kemudian istilah pesah itu muncul. Jadi pesahnya Yahudi itu adalah pascah keluaran dari tanah Mesir. Sementara pascah Kristen adalah penggenapan dari pascah Yahudi. Intinya sebetulnya pembebasan. Kalau pascah Yahudi itu pembebasan Bani Israel, Bini Israel, dari penindasan di tanah Mesir, maka pascah Kristiani adalah pembebasan seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus berkat penebusan anak domba pascah kita, yaitu anak domba Allah. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya dilewati oleh kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi uniknya, saudara-saudara, karena perjanjian baru itu sebetulnya sebagai kontinuitas dari perjanjian lama, antara simbul menuju hakikat, antara nubuat menuju penggenapan. Jadi sebetulnya Kristus memilih muridnya, yang talmidim, murid-murid Kristus itu jumlahnya 12. Itu sebetulnya karena gereja itu Israel baru yang jumlahnya juga 12. Simbul itu diteruskan. Di bawah 12 murid ini kan masih ada yang namanya 70 rasul. 70 rasul itu sebenarnya 70 murid yang meneruskan 70 tua-tua Israel. Nah, Kristus pun berfungsi sebagai Kohen Hagadol, Imam Besar, Habrit Hakadasa dari perjanjian baru. Termasuk bagaimana pascah Kristen itu diawali dari perjamuan malam Kristus. Yang urutan-urutannya juga sebetulnya sama. Yang pertama, Kristus misalnya memecah-mecahkan roti. Di dalam pasca Yahudi juga ada, roti tidak beragi. Kemudian juga ada, kalau di Yahudi itu ada potongan daging anak tumba. Tapi di kita kan tidak ada. Lalu ada sejenis salat, kemudian sayur, pahit, begitu. Dan ada anggur. Di kalangan kita, orang-orang sejak semula, Kristus memang tidak ada potongan daging anak tumba, karena dia sendiri anak tumba alat yang menghapus dosa dunia. Tetapi urutan-urutan liturgisnya tetap sama. Memecah-mecahkan roti. Tapi pada saat orang Yahudi memecah-mecahkan roti, sampai hari ini saudara bisa membaca seder pesah, yaitu rean pasca Yahudi. Orang Yahudi biasanya mengucapkan doa dalam bahasa Aramai. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Tetapi Kristus kan tidak mengucapkan itu. Kristus mengatakan, inilah tubuhku yang di pecah-pecahkan. Jadi artinya Kristus dengan sangat sadar bahwa dirinya adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Ambilah, makanlah, inilah tubuhku. Lalu sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur. Mengambil cawan, mengucap syukur. Yesus tidak mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir ketika menuangkan anggur pada cawannya. Juga tidak mengatakan, inilah anggur sengsara yang diminum oleh nenek moyang kita di Mesir. Tetapi dia mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dunsa. Nah, dari sinilah sebetulnya perjamuan kudus. Itu diteruskan, diterus sampaikan secara tanpa kudus. Dan ungkapan ekaristi dalam gereja-gereja kuno itu sebetulnya ungkapan perjanjian baru yang tadi kita baca, mengucap syukur. Di situ, ke Labon Poterion, dan ia mengambil cawan ke eukaristesas. Dan dia mengucap syukur. Eukaristesas itu menjadi ekaristi. Dan ketika di gereja-gereja kuno itu kan kemudian Alkitab diterjemahkan di dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus di Bethlehem saat itu, menjadi terjemahan vulgata. Lalu daripadanya kita memperoleh istilah gloria, enek, celsis, dio, dan seterusnya itu. Ketika di Syria, di gereja Antioquia, karena di kisah Rasul pasal 11-26 itu, orang-orang Kristen itu pertama disebut Kristen. Di Antioquia. Itu segera kita menemukan terjemahan Ul-Siriak, dan kemudian Pesito atau Pesita. Maka ungkapan memecah-mecahkan roti yang tidak lain itu adalah perjemuan kudus. Misalnya di dalam kisah Rasul pasal 42, itu kata-kata teklaseituarton, memecah-mecahkan roti, diterjemahkan de-ekaristia. Ekaristia, maka istilah Ekaristia itu yang sebetulnya secara harafiannya pengucapan syukur, itu memperoleh makna yang lebih spesifik pengucapan syukur karena anugerah Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi gerejanya. Itu kira-kira dasar biblikalnya. Kemudian kita bisa melihat perkembangannya bagaimana gereja-gereja kuno itu memaknai apakah sebetulnya itu sekedar simbol ataukah itu benar-benar hakikat. Kita juga bisa menemukan itu misalnya dalam banyak teks kitab suci. Misalnya di dalam Injil Juhanes, Injil Juhanes pasal 6. Di situ disebutkan bagaimana ketika banyak murid-murid itu mengundurkan diri. Karena perkataan ini terlalu keras. Itu gara-gara apa? Yesus mengatakan, misalnya pasal 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepada mu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan hidup dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Gara-gara ucapannya seperti itu, saudara-saudara, maka murid-murid itu mengatakan perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarkannya. Itu ayat 60 dalam pasal yang sama. Tetapi Yesus tahu apa yang dilakukan itu. Maka ayat 66 itu, lalu ia berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruhkan itu kepadamu. Tapi di situ disebutkan bahwa di antara murid-murid itu banyak yang mengundurkan diri. Dan kemudian murid-murid yang mengundurkan diri itu termasuk 70 murid sepatutnya. Karena di ayat 67 itu Yesus mengatakan, apakah kalian mau pergi juga? Berarti murid Yesus itu ada yang kelompok 12, ada yang kelompok 70. Yang mundur ini adalah kelompok 70. Menurut catatan Hippolytus, dari Roma yang itu muridnya Irenaeus, dan Irenaeus itu muridnya Polikarpus, sementara Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Jadi ada kesinambungan secara pengajaran. Itu mengatakan di antara 70 orang yang mundur itu antara ini Lukas dan Markus. Maka sebetulnya Lukas dan Markus termasuk Rasul, tapi dari kelompok 70. Karena di ayat 67 itu jelas-jelas dikatakan, 12 Rasul termasuk Judas belum berkianat, tapi masih utuh. Nah, ungkapan bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman itu, ditangkap harafiyah sama orang Yahudi, dan juga desas-desus tentang sabda Yesus itu, menyebar di kalangan gereja kuno, di antara musuh-musuh Kristen, sehingga dahulu gereja itu dituduh telah melakukan tindakan kanibalisme, karena memakan tubuh dan darah manusia. Tentu tuduhan kanibal di kalangan orang-orang Roma terhadap kekristenan, itu karena betapa kuatnya pemahaman murid-murid Kristus dan gereja purba waktu itu bahwa sebetulnya perjaman suci itu bukan sekedar simbol. Kalau sekedar simbol, tidak mungkin ada tuduhan yang mengatakan Kristen melakukan kanibalisme. Nah, inilah yang kemudian direnungi oleh para bapak gereja, murid-muridnya para rasul. Pertama, dari generasi yang paling awal, misalnya. Ignatius dari Antioquia. Itu bahasa Arabnya, kalau orang Kristen Ortodoks menyebut sebagai Al-Kiddis Ignatius al-Antafi. Jadi dia ini muridnya Yohanes, sekaligus muridnya rasul Petrus. Lahir tahun 29 Masehi, dan dia meninggal tahun 107 Masehi. Ini bukan dongeng gereja kuno, bukan, karena dokumennya ada. Anda bisa membaca tulisan yang dikompilasikan oleh seorang teolog protestan abad lalu, namanya J.P. Lightfoot. Judul bukunya adalah The Apostolic Fathers. Jadi itu kumpulan tulisan-tulisan dari muridnya para rasul. Maka, generasi pertama ini, karena generasi setelah Masa Rasulik, itu masih disebut The Apostolic Fathers. Abba al-Rasuliyun. Artinya murid-murid para rasul. Ignatius itu meninggal tahun 107, karena dia tubuhnya disobek-sobek oleh binatang buas, karena dia tidak mau menyangkal Kristus. Dia mengatakan, saya merindukan roti surgawi, yang adalah tubuh dari Kristus sendiri. Itu diucapkan kepada suratnya sebelum dia mati, sahit, kepada jemaah Roma. Lalu dalam suratnya kepada orang-orang Smyrna. Smyrna itu digembalakan oleh muridnya Yohanes sendiri, yang namanya Polikarpus dari Smyrna. Dia mengatakan begini, mereka ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Yang menjauhkan diri dari ekaristi. Dari pengucapan syukur atas diberikannya tubuh dan darah Kristus itu. Dan mereka tidak mengakui itu sebagai tubuh Kristus yang menderita demi dosa-dosa kita. Itu ucapan dari generasi paling awal setelah penulis Alkitab. Jadi artinya setelah para penulis Alkitab, para rasul, kemudian murid-muridnya para rasul. Dan yang kedua itu adalah Justinus Martyr. Dia seorang apologet Kristen awal, yang aslinya berasal dari pendidikan filsafat Yunani, kemudian dia bertobat, dan dia menulis buku antara lain Dialog with Tripol. Kemudian Apologia, buku satu dan dua. Dia mengatakan begini, bahwa tubuh dan darah Kristus, ekaristi, itu bukan roti biasa. juga bukan roti berkat sehari-hari. Tetapi dia adalah tubuh dan darahnya. Benar-benar tubuh dan darahnya. Dan kita memakannya dan meminumnya yang diberkati oleh firman Allah dan doa-doa katanya. Kalau dikatakan, yang memelihara, jadi tubuh dan darah itu, akan memelihara tubuh dan darah kita melalui perubahan wujud. Dia mengatakan transmutasi perubahan wujud, yaitu tubuh dan darah Kristus yang menjadi manusia. Itu masih banyak sebetulnya Bapak Gerija, misalnya Ambrosius, kalau di Barat itu ya. Tapi saya hanya kutip dua ini, cukup untuk membuktikan bahwa pada masa paling awal, sebetulnya tidak ada perbedaan di seluruh gereja mengenai hakikat dari perjamuan suci. Itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar lambang, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kemudian gereja, itu kan berteologi, itu kan artinya pengalaman iman mendahului rumusan. Ketika merumuskannya itu, maka gereja yang berlatar belakang barat mungkin lebih analytical, karena pola pikirnya kan cara paradigma-nya kan beda. Misalnya kalau ketika gereja menghadapi alam pikiran Yahudi, itu kan orang Yahudi itu kan pola pikirnya kan sifatnya itu fungsional. Jadi bukan apa itu tubuh, apa itu darah, tapi apa yang kita lakukan karena Kristus telah memberikan dirinya untuk kita. Tetapi kalau pemikiran eksistensial, itu kan gaya orang Eropa, itu kan mengatakan apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Tapi kalau orang Timur kan enggak begitu. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan untuk Dia yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi antara yang sifatnya etis dan yang sifatnya eksistensial, filosofis. Ini semenurut saya sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara dua pola pikir ini. Tetapi ini saling melengkapi. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang menjadilah terbelakang dari penulakan para reformator pertama itu terhadap pandangan ekaristi katolik. Jadi artinya kan gini, selama ini kalau kita ngomong perdebatan tentang perjemahan kudus itu kan seolah-olah hanya katolik sama protestan karena itu kan. Karena kan gereja kita mewarisi tradisi besar Eropa ini. Tapi sesungguhnya orang lupa bahwa ada gereja-gereja yang kuno yang itu memiliki keberdampingan sejarah sejak awal dari masa para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul. Itu tidak ikut dalam konteks perdebatan di barat itu. Jadi kira-kira begini, kalau dua orang berdebat sengit tentang suatu masalah, Anda mesti mencari suara yang tidak ikut berdebat. Itu pasti lebih netral. Artinya apa? Ini kan bukan kontroversi orang barat. Ini sebetulnya adalah pemahaman gereja sejak awal. Kemudian kenapa ada penulakan seperti itu? Karena begini, pertama-tama, orang-orang protestan generasi awal itu menegaskan identitas mereka yang beda dengan rumah katolik. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu yang kadang-kadang itu tidak pernah jadi masalah, itu di masa kemudian menjadi masalah. Bahkan kadang-kadang tidak menjadi masalah di masa para reformator. Tapi setelah generasi sekian di kalangan para reformator, itu lebih ekstrim dari para reformator itu sendiri. Kadang-kadang orang mengatakan, mengapa Calvinisme itu lebih Calvin daripada John Calvin sendiri misalnya. Tapi kita tidak usah berdebat ke sana. Saya cuma menunjukkan betapa, kalau saya kan pendekatannya kan pendekatan sekuler dari awal kan. Karena saya tidak ikut dalam bingar-bingar perdebatan Kristen sesama Kristen. Tapi yang saya lihat itu bagaimana menyeberangkan iman Kristen itu kepada orang lain yang berbeda tradisi, berbeda paradigma, khususnya mereka yang non-Kristen. Itu yang saya gumuli sampai hari ini, bagaimana menyampaikan Injil dengan membebaskan dari sekat-sekat perdebatan sesama Kristen. Tetapi kita benar-benar menyeberangkan pemahaman ini kepada orang luar yang memang tidak percaya kepada Kristus. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, karena pemahaman bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Roma Katolik, maka kemudian ditolaklah. Misalnya, mereka ketika itu kan awal-awal sejabat keempat misalnya itu gereja Katolik mengembangkan sebuah teologi yang banyak dipengaruhi. Sebetulnya rumusannya, bukan substansinya. Cara formulasi teologisnya itu loh. Banyak dipengaruhi filsafat Aristotelianisme sebetulnya. Kemudian muncul yang namanya Thomas Aquinas dan sebagainya itu. Nah, kemudian para reformator itu kemungkinan menduga bahwa transubstansiasi ini kan pengaruh dari ajaran Aristoteles ini. Tentang substansia dan asidensia. Substansia itu misalnya manusia. Itu kan hakikat kemanusiaan ini manusia. Tapi aksidensia itu misalnya bapak, ibu, dosen, presiden, itu kan aksidennya. Jadi semua hakikatnya manusia. Jadi artinya ketika tubuh dan darah Kristus itu trans berubah, itu sesungguhnya tidak merujuk kepada misalnya, bagaimana tubuh, bagaimana roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Apakah Kristus itu harus turun lagi ke dunia? Seperti itu misalnya. Akulah roti yang turun dari surga. Kata Johannes Christus Thomas, itu jauh sebelum bingar-bingar pertengkaran katolik protestan, dia mengatakan, bukan tubuh yang naik ke surga itu turun kembali ke dunia, hadir di ekaristi atau hadir di perjamuan. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika roti dan anggur itu oleh iman, orang beriman, nanti orang-orang Kristen, itu kemudian dikuduskan, dikonsentrasikan sebagai tubuh dan darah Kristus, maka itu otomatis berubah sebagai tubuh dan darah Kristus. Jangankan kok tubuhnya sendiri. Yang kamu imani saja jadilah. Apa yang kamu imani, apalagi itu adalah Kristus sendiri. Kira-kira seperti itu. Dari pemikiran dari Johannes Christus Thomas. Jadi itu dituduh semacam sebagai Aristotelian effect. Efek dari pemahaman Aristoteles. Nah kemudian sampai awal munculnya reformasi sendiri sebenarnya tidak ada kata sepakat. Karena Luther jalan sendiri, Calvin jalan sendiri, Swingley jalan sendiri, meskipun Luther masih sangat dekat pandangannya dengan gereja mula-mula. Lalu apa yang terjadi ketika tubuh dan darah Kristus itu bukan sekedar simbol. Penghormatan kita terhadap Ekaristi, terhadap kalau di dalam bahasa Arab disebut kudas al-ilahi, kurban, itu tentu jauh lebih respek. Dan yang seperti ini tidak perlu kita tuduh. Seperti mistik atau seperti magic, tidak seperti itu. Orang Yahudi itu kurang rasional apa? Kalau kita pikir orang Yudais, orang Yahudi, itu kan sangat rasional. Perhatikan, kalau Anda datang ke rumah-rumah orang Yahudi atau apa, tanya ya. Ketika mereka punya kitab Torah, karena Torah itu bagi mereka kan firman yang menjadi buku, kitab Torah. Kalau misalnya Kristus itu kan firman yang menjadi manusia. Coba, ketika kitab Torah kita sudah sobek-sobek, apakah mereka berani membakarnya? Tidak. Karena bagi orang Yahudi memang ini kertas. Tetapi substansinya itu bukan sekedar kertas. Ini adalah firman dari Adonai. Ini adalah dafar Adonai Elohi Yisrael. Maka itu dikubur, bukan dibakar. Jadi Torah yang sudah rusak itu dikubur, bukan dibakar. Karena di dalamnya, dia mengandung nama suci. Begitu juga air yang dijadikan misalnya air baptisan kalau di gereja kuno. Itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Tetapi itu biasanya untuk menyuburkan tanaman kita. Apakah itu magic? Tidak juga. Itu kan segala sesuatu yang disentuh oleh yang ilahi, itu kan menjadi berkat. Jadi kadang-kadang memang dalam batas yang sangat bebas. Gereja Barat itu kan mewarisi segala sesuatu yang bersifat demitologisasi. Akhirnya simbol-simbol itu dibabat habis. Sementara orang Timur itu sebetulnya jujur bahwa sadarnya membutuhkan itu. Agama itu misteri. Maka kalau di dalam perumusan gereja Ortodok, tidak secanggih ketika misalnya perdebatan Katolik-Protestan dalam konteks misalnya transubstansiasi, sekalipun istilah itu muncul di lingkungan Bapak-Bapak gereja. Tapi akhirnya menyembahnya sebagai sesuatu misteri segala misteri. Oleh karena itu misteri segala misteri, karena itu adalah misteri tubuh Kristus sendiri yang menjadi daging. Maka ketika kita membuat kudas atau perjaman suci, itu tidak boleh rotinya dibeli di pasar. Kita harus membuatnya sendiri dengan doa puasa. Itu dibuat sendiri. Anggurnya pun juga sebetulnya diusahakan, dibuat sendiri. Kalau di Mesir itu setiap kali patriak itu kemudian membuat roti kudas itu, dan kemudian menjelang hari minggu itu didistribusikan setelah distempel dengan salibnya patriak. Jadi itu penghormatan kita terhadap tubuh dan darah Kristus. Misalnya, seorang menerima kudas, menerima kurban, menerima tubuh dan darah Kristus itu, kemudian disampaikan kepada kita, ada secuil itu yang jatuh. Itu tidak boleh dibuang. Itu harus diambil oleh imam, oleh abunah, dan kemudian sampai bersih. Nanti anggurnya itu dicuci dengan air, dan kemudian diminum sampai bersih. Itu bentuk penghormatan dari gereja terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan kemudian ketika dikonsekrasi itu, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu kan kalau di zaman Kristus kan ketika mengucapkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan itu. Kalau di gereja kan, inilah tubuh Kristus. Kemudian amin, amin, nu'min, nu'min. Amin, amin, aku percaya. Nu'min, kami percaya, kami percaya. Itu sujud. Kalau di gereja kuno harus sujud. Sujud sampai muka kita sampai ke tanah. Karena hormatnya kita kepada tubuh dan darah Kristus itu. Kemudian sebelum kita memakannya, itu kita mengucapkan kidung, ya kidung ujian. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Dengan kematianmu, ya Kristus, yang kuberitakan, kuyatakan, kumaklumkan. Dengan, bukan hanya mati kan, Kristus kan akhirnya bangkit kembali. Dengan kebangkitanmu yang suci dan kenaikanmu ke surga, itulah yang kami beritakan. Kami menyembahmu, kami memberkatimu, kami bersyukur dan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami dan seterusnya. Jadi itu bentuk penghormatan kita terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu ketika Kristus mengatakan barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, dia tidak akan mati. Itulah yang disebut oleh Bapak-Bapak Geride Kuno sebagai obat ketidakbinasaan. Jadi tubuh dan darah Kristus itu benar-benar disebut sebagai obat ketidakbinasaan. Karena dengan tubuh dan darah Kristus itu, kita yang fana itu diangkat di dalam kudrat ilahinya yang bakar. Itu nanti bisa kita bahas ya, tentang mengambil bagian dari kudrat dalam kudrat ilahi yang disebut teosis. Teosis itu pengilahian. Nah orang salah paham lagi, pengilahian itu bukan manusia menjadi Allah, tidak. Kamu akan serupa dengan Kristus itu bukan dalam konteks substansi manusia sama dengan substansi Kristus, tidak. Tetapi kita sama dengan tubuh kemuliaannya, tubuh surgawinya. Jadi kita ini satu dengan Allah, bukan dengan wujud ilahinya. Karena tidak mungkin manusia diciptakan dari debu tanah, artinya fana. Tetapi yang fana itu diangkat dalam kebakaan lewat tubuh Kristus yang surgawi, yang naik ke surga. Menurut Bapak-Bapak Gereja, bagaimana kita mulai menjadi imitasio Kristi yang semakin seperti dia, ya kita belajar. Belajarnya caranya bagaimana? Caranya kita terus menerus memakan tubuh dan darahnya. Dan tubuh dan darahnya itu nanti akan semakin mentransformasi kita dalam ketaatan, dalam iman, sehingga jadilah kamu sempurna seperti Bapak di surga adalah sempurna. Jadi ini pemahaman mengenai perjamuan suci di gereja-gereja kuno. Dan saya kira, sudah saya katakan dari awal, pendekatan saya selain pendekatan historis adalah pendekatan teologis adalah pendekatan historis. Sehingga saya tidak mudah untuk mengatakan orang lain salah atau ini, tapi silahkan referensi ini dipertimbangkan, dijadikan rujukan, dan check and recheck dari data-data yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkati kita, shalom. Terima kasih banyak Pak Bambang, saya sangat diberkati, ulasan yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan Pak Bambang, tapi sebelumnya saya mau tanya Pak. Bapak tadi bilang Ignatius itu murid Petrus dan Yohanan sekaligus. Jadi orang Yahudi dia Pak ya? Orang Yahudi, dia itu adalah orang anak kecil yang oleh Yesus dikatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka akan mempulai kerajaan alam. Itu kan anak usia kira-kira 3 tahun atau 4 tahun, sampai 5 tahun. Kalau Kristus berkarya tahun 1933, itu cocok dengan data gereja purba, bahwa Ignatius itu adalah seorang Yahudi yang lahir kira-kira di Yerusalem tahun 1929 atau tahun 1930 masehi. Dan ketika pertama kali Rasul Petrus pergi ke Antioquia dan itu dikisahkan dalam Galatia Pasal 2, itu kan sebetulnya sudah ada pembagian antara Rasul untuk orang-orang bersunat yang dipimpin oleh Yaakobus di Yerusalem dan Rasul untuk orang-orang tidak bersunat. Katanya Rasul Petrus, Paulus, kemudian Barnabas lah. Ketika Rasul Petrus itu mengabarkan Injil di sana, dia menunjuk dua orang pemimpin. Yang pertama Evodius, itu berlatar belakang bukan Yahudi. Oleh karena itu, untuk melayani 80% beruduk anti-Uqia yang non-Yahudi. Sementara Ignatius itu juniornya, dia masih lebih muda. Dia menjadi uskup bagi episkopos, penilik jemaat bagi orang-orang yang Yahudi. Tapi kemudian ketika Evodius itu emeritus, karena masa tuanya. Jadi sebetulnya ada orang mundur karena sudah tua, itu juga ada dalam sejarah gereja. Kemudian kepemimpinan gereja disatukan di bawah kepemimpinan Ignatius dari Anti-Uqia. Sejak itulah kita mengenal kata, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang am, yang rasulik. Yang am itu katulik, artinya kat olon, berlaku umum. Jadi dari situ asalnya. Kok dia bisa jadi murid Petrus, tapi Yohanes juga Pak? Hebat juga nih orang. Iya, karena pada awalnya, ada tiga sokok guru jemaat. Jakobus, Petrus, Yohanes, kemudian pembagian tugas yang dilakukan itu, mereka menjadi untung ketika mereka muncul di Yerusalem. Dan Yohanes itu kan, kalau menurut catatan jarah gereja kan, mundar-mandir Ephesus, Yerusalem. Ephesus, Yerusalem kan gitu kan. Nah makanya pada awalnya ketika Paulus bertobat, itu kan sebutnya selalu mengkonsolidasikan pelayanannya kepada para rasul sokok guru jemaat di Yerusalem. Kalau tadi Bapak bilang, Polikarpus itu smirna Pak ya? Polikarpus itu smirna. Dia muridnya Yohanes. Muridnya Yohanes. Dan tadi Bapak bilang, Polikarpus berarti orang Yahudi juga Pak? Polikarpus orang Yahudi, tetapi dia Yahudi diaspora. Orang Yahudi yang di luar. Seperti Markus juga diaspora. Jadi saya mau ingat, se referensi ini saya mau pelajari lebih lagi Pak, Ignatius, Polikarpus, Justinus Martyr, dan Ambrosius untuk perjaman. Luar biasa. Satu lagi Pak, kalau Yohanes Christosom itu Yunani kan Bapak bilang? Itu Bapak gereja Yunani yang tinggal di Antioquia. Tapi dia sendiri orang apa Pak? Orang Yahudi atau? Orang Yunani. Ada beberapa pertanyaan Pak, izin saya bacakan. Ada dari Richard, Pak Bambang, ada hamba Tuhan berpendapat bahwa Yohanes 6 tidak mengacu kepada perjamuan kudus. Karena Yohanes 6 ayat 50 memakai bentuk auris. Wah ini jago Yunani mungkin Pak Richard ini ya. Sehingga hanya bisa terjadi satu kali dan tidak bisa diulang. Mungkin auris itu lampau kali ya Pak ya. Past tense kali ya. Jadi sebenarnya Perikop Yohanes 6 ayat 50 apakah mengacu kepada perjamuan kudus? Itu pertanyaannya Pak. Saya sudah mengatakan pendekatan saya bukan hanya pendekatan gramatika, pendekatan sejarah. Itu yang menerapkan seperti itu bukan saya, tapi Bapak-Bapak Gerita yang dekat dengan peristiwanya. Jadi silahkan di cross-check ya. Artinya memang pendekatan gramatika itu penting ya. Tetapi kita butuh saksi sejarah. Itu contohnya misalnya gini. Gampangnya gini. Orang boleh berdebat apa itu makna kata jawi pada gelar tipun korun. Orang bisa membaca itu kamus bahasa Jawa, Indonesia, Jawa, Inggris ketika diponegur itu gelarnya adalah kalifatullah yang tanah jawi. Menurut kamus, kata jawi itu artinya orang jawi. Orang yang memahami rasa yang sebenarnya. Itu artinya jawi, orang yang berbahasa jawi. Apakah itu cukup? Menjadi tidak cukup kalau itu sekedar perdebatan bahasa. Menjadi cukup apabila kita tanya langsung pada muridnya di konegur. Nah muridnya di konegur mengatakan apa? Oh tidak. Waktu itu kata jawi itu berkaitan dengan teritori. Seperti itu. Karena begini perdebatan-perdebatan teolog modern kan selalu mengacu pada istilahnya. Istilah gaya bahasa, bentuk lampau, atau bentuk sekarang. Kan itu. Tapi nyatanya apa? Gereja-gereja baru itu kan selalu muncul. Artinya perdebatan-perdebatan baru karena apa? Tolok ukur, historisnya lemah. Itu yang saya kira. Maka kita mesti melihat itu. Makanya saya tadi mengatakan, coba lihat itu Ignatius dari Antioquia. Coba lihat itu apa namanya, Misalnya Justinus Martir. Karena begini, sesama itu hidup di zaman yang sama ya. Justinus Martir itu bukan muridnya rasul. Dia seorang apologet yang bertubat. Derajat apa namanya, atau nilai informasinya kalah sama yang diajar langsung oleh para rasul. Jadi ini yang dipelajari dalam ilmu namanya patrologia. Ilmu tentang bapak-bapak gereja. Ketika, ya ini saya ceritakan, ketika penemuan naskah-naskah apostolik Fades itu pertama kali ditemukan, itu banyak teolog-teolog protestan yang rata-rata memang ingin menegaskan identitasnya yang beda dengan katolik, itu menolak. Dan mereka mengatakan, tidak mungkin pada masa penganiayaan orang sempat menulis buku. Untungnya seorang teolog protestan dari Anglikan itu, kalau tidak salah namanya J.B. Lightfoot itu kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika bicara tentang tulisan bapak-bapak gereja, orang tidak mengidentikan itu dengan katolik. Kan banyak sekali misalnya orang protestan, mana yang namanya Ignatius, mana yang namanya Polikarpus. Karena nama-nama itu tidak populer. Nama-nama itu dianggap klaimnya katolikan begitu. Dulu ketika orang mengatakan, misalnya Ignatius mengatakan seperti ini misalnya itu. Itu kan cuma ceritanya orang katolik. Nah ketika naskahnya ditemukan, naskahnya ditemukan, ternyata ini bukan miliknya katolik, ini miliknya gereja semesta. Karena gereja di timur, gereja di barat, semuanya sama. Tetapi baik ya, itu pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya tidak perlu harus dibentur-benturkan. Kalau saya begitu ya. Jadi kalau Ignatius nggak bisa diklaim hanya milik Roma katolik itu nggak boleh? Jelas tidak. Kalau dia itu uskop pertama dari gereja ortodoksia, waktu itu kan kata katolik, kata ortodok itu kan belum jadi nama benda aliran sebuah gereja. Semua gereja itu ada gereja yang bersifat katolik. Semua gereja itu gereja yang bersifat ortodok lurus. Semua gereja itu gereja yang bersifat apostolik kan seperti itu. Nah ketika terjadinya skisma, perpecahan, baru yang timur itu lebih suka menggunakan kata ortodok, yang di barat lebih suka menggunakan kata katolik. Jadi ini luar biasa pengajaran perjaman kudus dari sumber-sumber yang paling perawan ya Pak. Ini paling murni gitu lah ya. Dari murid Petrus dan Yohanes langsung. Ini ada Eko Budi Utomo, Pak Bambang. Pertanyaannya ketika ada perbedaan tentang perjamuan sebagai implementasi dari tubuh dan darah Yesus dengan persepsi sebagai lambang, sehingga akan memberikan esensi yang berbeda pula dalam ibadah. Ini, sorry, nggak ada tanda tanyaannya nih Pak. Jadi saya kurang bisa interpretasi pertanyaannya. Mungkin saya lanjut lagi. Ini dari Pak Albert. Dalam ekaristi ortodoks, menggunakan roti yang beragi dan berbeda dengan katolik dan turunannya. Selanjutnya ortodoks menyantap perjamuan secara bersamaan. Kenapa demikian? Apakah yang dilakukan Bapak-Bapak gereja terlalu demikian? Mohon diberikan penjelasan. Mungkin prosedurnya Pak. Ya, karena kalau masalah-masalah detilnya begitu, memang itu akhirnya berkembang. Yang kita bahas itu kan basicnya ya. Itu kan detilnya. Bicara apa roti dan anggur itu dijadikan satu atau tidak. Kalau masa pandemi gitu aja sekarang. Sekarang kan dulunya kan langsung anggurnya diberikan. Tapi masa pandemi itu kemudian dijadikan satu lah. Itu kan sifatnya situasional. Tapi intinya sebetulnya tubuh dan darah krisis itu, soal bagaimana rinciannya, kenapa beragi tidak beragi, itu kan perkembangannya kemudian. Dan saya terus terang tidak mau masuk dalam perdebatan seperti itu. Karena saya ingin selalu menjaga bagaimana hal-hal yang sifatnya tidak terlalu primer. Itu kalau kita jadikan bahan perdebatan, kita lupa nanti kepada orang di luar kita yang lebih tanya tentang Yesus itu siapa. Kalau dia anak Allah, apakah Tuhan itu beranak, itu jauh lebih penting untuk kita jawab pertimbang kita berdebat yang mungkin ya, yang itu kita tarik ke dalam saja lah. Tidak usah kita jadikan tema sentral. Saya kira itu. Kalau dalam seder juga kalau tidak salah, dalam seder anggur dulu ya Pak, baru roti ya? Iya. Dari Pak Ferenito Sitanggang, 1 Korintus 11 menuliskan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah maksudnya tidak mengakui tubuh Tuhan, padahal dia makan dan minum tubuh Tuhan? Siapakah mereka ini? Ya artinya begini, banyak jemaat kuno yang sebetulnya itu, mereka seperti yang digambarkan misalnya oleh surat Yohanes ya, mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh ya. Artinya seperti itu. Karena di gereja kan, kisah tentang Simon Magus dan sebagainya, itu kan menunjukkan betapa orang Kristen itu juga mendapatkan anggota dari banyak orang yang motivasinya itu tidak semuanya tulus gitu. Jadi itu akan mendatangkan bagi dirinya sebuah petaka, karena memang itu tubuh dan darah Kristus yang tidak bisa dibuat main-main kira-kira seperti itu. Makanya kalau di, ini Yohanes Kittos Tomos lagi yang mengatakan ini, seorang yang saudaranya bertengkar dengan yang lain, kemudian imam tahu, artinya pendeta tahu, itu sesungguhnya tidak boleh menerima tubuh dan darah Kristus sampai mereka berdamai. Ketika mereka berdamai, baru boleh mengambil itu. Itu kan ungkapan-ungkapan para Bapak Gerita seperti John Chrysostom ini yang menunjukkan betapa seriusnya kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Lalu di dalam salah satu buku rohani yang diterbitkan sebagai semacam katekisasi resmi dari Gerija Koptik Ortodok itu, itu digambarkan seperti saya pasal 6 itu. ketika serafim itu kemudian dengan cupitnya itu membawa, apa namanya, api itu kemudian ditaruh di mulutnya. Sang Nabi itu artinya ketika Sang Nabi sudah mengaku bahwa bibirku yang tidak layak dan seterusnya, kemudian serafim itu mengambil api itu ditaruh di mulutnya dan dia sudah diampuni. Artinya apa? Kalau di dalam tulisan Bapak Gerija Kuno juga digambarkan bahwa serafim itu gambaran hamba-hamba Tuhan yang ditugasi untuk melayani di misbah. Lalu cukitnya itu atau apa namanya itu, yang ngambil api itu sebetulnya itu adalah tangan imam yang diberkati. Kemudian arang yang berapi itu sebenarnya tubuh darah Kristus sendiri. Itu gambaran-gambaran aligoris yang sesungguhnya itu juga tidak salah ya. Karena apa? Konteknya pasal 6 itu juga bicara tentang peribadatan di baik suci. Makanya ada tiga kali kudus itu yang kemudian menjadi dasar dari gereja kuno untuk merumuskan yang namanya Trisagion. Ya kuduslah engkau, ya Allah kudus langkau yang maha kuasa, kudus langkau yang tak berkematian, kasihanilah kami. Itu kan sebetulnya dari kudus-kudus-kudus itu yang di dalam teks Hebrani kadus-kadus-kadus adonai sefaut itu. Dan jalan seterusnya, saya kira itu. Jadi awal mulanya memang di gereja mula-mula perjambungan kudus itu dianggap betul-betul sebagai tubuh dan darah Yesus ya Pak? Iya betul. Saya katakan tadi, itu sejak reformasi baru jadi masalah. Karena reformasi, maka mereka jadi reformator itu kayak lagi mencari identitas diri, kira-kira gitu. Jadi apapun yang katolik dibuang aja lah. Jadi cari perbedaan yang katolik. Akhirnya bisa mengarah ke sana. Tapi tidak semua. Karena dalam perjalanan ekumenis dialog antara gereja-gereja kuno dengan gereja protestan, seperti yang di WCC, itu sudah menuju kepada titik pemahaman yang dibangun di atas tradisi yang berbeda-beda tadi, dan dibaca bersama-sama. Oh iya, iya, iya. Ya luar biasa. Apa ada pertanyaan lagi mungkin? Pendeta Denny Harseno? Pak Denny, kalau ada pertanyaan, boleh di-unmute? Pak Denny, silakan di-unmute, Pak Denny. Ini Pendeta Denny Harseno, Direktur Pasca Sarjana di STT Tiberias. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dengan luar biasa dari ambanya, Abu Huna Bambang Dursena. Saya berterima kasih bahwa cukup jelas dalam hal ini yang seperti saya imani di gereja Tiberias Indonesia. Jadi pertanyaan saya sudah terjawab semuanya dengan penjelasan dari ambanya, Abu Huna Bambang Dursena. Terima kasih. Oke. Jadi kita diberkati sekali STT Tiberias hari ini, kita harus belajar materi-materi lebih banyak lagi, Ignatius, Polikarpus. Tapi ini bukan Polikarpus yang Munir ya, Pak Bambang. Dan pertanyaan terakhir, Pak Bambang, sebelum kita tutup, tadi Pak Bambang bilang bahwa kalau kita perjamuan kudus ini sebagai bagian, atau mungkin sarana dari teosis, yaitu mengambil bagian dalam kodrat irahi, dan mengambil bagian dalam kodrat irahi ada di 2 Petrus, pasal yang pertama, kalau saya tidak salah, ayat yang 4, teosis tersebut. Boleh, Pak Bambang lebih elaborasi lagi, Pak? Apa hubungan perjamuan kudus ini dengan mengambil kodrat irahi atau mengambil bagian dalam kodrat irahi Tuhan atau teosis tersebut, istilah doktorin teologinya? Ya, secara sekilas begini. Gereja awal mula itu kan mendayung di antara dua karang. Yang pertama itu adalah ekstrim Yahudi, dan yang kedua itu adalah ekstrim Helenis. Maka sebetulnya apa yang menjadi problem di kalangan orang Yahudi, itu adalah legalisme atau legisme. Pemahaman bahwa Torah itu dipertentangkan dengan anugrah. Jadi itu arus kuat ini karena dimotori oleh orang-orang Parisi yang sebelumnya memang sudah memiliki pandangan yang sangat legalis. Jadi kalau kita membaca tulisan Yosefus, misalnya sejarawan Yahudi di abad pertama, ini saya anjurkan supaya STT-STT harus punya buku ini. Terus kita ada, Pak? Ada, ya puji Tuhan. Jadi ada tiga aliran Yahudi pada awat pertama, itu adalah Sadhuki, Eseni, dan Parisi. Pada saat itu ini peta kenapa di kisah Rasul itu banyak orang Parisi bertubat, tetapi dampak pertubatannya juga ada. Dampak negatifnya maksudnya. Jadi karena ruling class, jadi kelas berkuasa itu dikuasai oleh Imam Sadhuki. Mulai dari jabatan Kohen Hagatul, Imam Besar, sampai Sanhedrin. Sekalipun Parisi juga dilibatkan. Tetapi Parisi tidak mendapatkan banyak kesempatan secara ekonomis. Maka kemudian orang Parisi melakukan apa yang disebut proselitisme. Yahudi kan orang-orang bukan Yahudi, supaya persembahannya masuk ke mereka. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya, kalau kita lihat, ini kan munculnya sekte-sekte itu pada zaman Hasmonian. Jadi kira-kira abad kedua sebelum masih. Jadi orang-orang Parisi ini melakukan proselitisme itu sedemik salah satunya persembahan tadi dan status sosial. Jadi kelas elit ini dikuasai Sadhuki, tapi kelas menengah ke bawah dan masyarakat yang banyak yang dikenal Amha Aret dikuasai oleh Parisi. Herodes Agung itu salah satu hasil dari proselitisme orang Parisi. Dia kan sebetulnya orang tuanya ini kan campuran antara Edom dan Nabatean. Nabatean itu keturunan Ismail, Edom itu keturunan Esau. Makanya dia orang Arab yang menjadi penganut agama Yahudi. Karena itu Herodes Agung memperluas baik Allah itu pada masanya. Nah, kebiasaan seperti inilah yang kemudian oleh Kristus dikritik. Celakalah engkau hari ahli-ahli Torat dan orang Parisi yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk melubatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah itu kamu jadikan dia orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Ini konteknya seperti itu. Nah, ketika pada masa gereja mula-mula, ini menurut caratan Yosefus juga, itu orang-orang Yahudi itu banyak sekali menjadi korban dari hegemoni orang Saduqi. Yakobus itu membela kepentingan orang-orang Parisi ini. Makanya kalau kita lihat bagaimana gereja kuno mengumpulkan persembahan dibawa ke Yerusalem, itu kan konteksnya itu. Karena kemiskinan yang luar biasa akibat hegemoni orang Saduqi ini. Maka karena pembelaan Rasul Yakobus terhadap orang-orang Parisi yang menjadi korban dari hegemoni Saduqi tadi, banyak yang tertarik ke iman Kristen. Ketika mereka menjadi Kristen, dan saat itu konflik Yahudi dan Kristen belum terjadi. Dia membawa ekstrimitas keagamaannya ini, yang legalis ini, ke gereja. Maka dia mengatakan, kalau kamu tidak menyunatkan dirimu dan mengikuti Unusa, kamu tidak bisa diselamatkan. Inilah orang Parisi, bahaya pertama itu. Bahaya kedua, itu adalah Helenisme. Helenisme dengan gereja itu sebetulnya sudah berjumpa jauh sebelum iman Kristen, artinya gereja mewarisi itu. Karena ketika Israel dibawah kuasa Petelumaus di Mesir, pada waktu itu kan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang dikenal Septuaginta, ketika sebelum Masa ini. Nah, maka sebetulnya ada orang-orang Yahudi Helenik. Dibedakan dengan Helenisme. Orang Yahudi Helenik itu artinya orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi alam pikirnya tetap Yahudi. Ini misalnya Stephanus, itu kan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, misalnya. Nah, inilah yang di dalam Alkitab, pengisah para Rasul disebut, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dibedakan dengan orang Yunani Helenis. Yang pandangannya memang pandangan Helenisme. Dengan orang-orang Ibrani. Orang Ibrani itu adalah anggota Jemaat Kristen yang berbahasa Aram sehari-hari. Itu hidup berdampingan. Nah, seperti itu. Makanya musuh kedua gereja itu sebetulnya adalah pandangan Helenis. Dan Helenisme itu apa pandangan pokoknya? Monisme Panteisme. Di mana manusia itu lebur dalam wujud Tuhan. Itu namanya Monisme Panteisme. Itulah sebabnya nanti setelah zaman para Rasul tidak ada, itu munculnya Injil Thomas, Injil Judas, Injil Maria Magdalena. Buku-buku palsu ini sebetulnya menyuarakan pemikiran Yunani. Bahwa manusia itu, rohnya, nanti akan lebur menjadi satu dengan Tuhan. Nah, menghadapi dua ini. Kemudian gereja melakukan permenungan di bawah bimbingan roh kudus. Bahwa sebetulnya spirit daripada penyatuan manusia dengan Tuhan itu kan ingin karib dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Spiritnya ini baik, tapi caranya keliru. Nah, sementara Yahudi itu mencari pembenaran lewat hukum. Padahal Torah itu hanya menunjukkan kepada kita tentang dosa. Tetapi Torah tidak bisa melawan dosa, kecuali karena anugerah Kristus. Nah, kemudian dalam konteks itulah Rasul Petrus memberikan ungkapannya di dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Mengambil bagian dalam kudrat ilahi dan seterusnya. Terluput dari hawan nafsu duniawi dan seterusnya. Itu kan sebetulnya dua hal itu. Makanya dalam iman Kristen yang pertama, kita tidak mungkin lebur dalam satu wujud dengan Tuhan. Karena kreasio et nihilo. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana seorang makhluk bisa lebur dengan sang pencipta? Tetapi karena kekaripan itu, Tuhan sudah menyiapkan siapa? Kristus. Kristus menjadi manusia. Agar manusia yang fana diangkat di dalam apa martabat sebagai putra-putra ala. Karena anugerah tadi. Makanya ketika manusia itu, bisakah dia menunggal dengan Tuhan? Kira-kira jawabannya begitu. Bisa, tapi tidak lewat wujud ilahi yang kekal itu. Karena manusia itu adalah ciptaan. Tetapi kamu akan menunggal dengan tubuh kebangkitan Kristus yang nantinya menjadi percontohan daripada tubuh surgawi yang nanti kita kenakan di surga. Apa hubungannya dengan perjaman kudus? Karena kita mau menyatukan diri dengan tubuh dan darah Kristus, ya kita harus latihan terus-menerus memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya gereja dituduh sebagai kanibalisme di penulis-penulis Rumawi pada abad pertama. Kalau tidak benar-benar menganggap ini tubuh darah Yesus, nggak akan dituduh kanibalisme ya Pak Bambang. Ya, pastilah. Itu karena benar-benar gereja mula-mula, istilahnya tanda kutip fanatik menganggap benar-benar tubuh dan darah. Sehingga sampai dituduh. Ini kanibal gitu ya Pak Bambang. Iya, iya. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Sebelum tutup, maaf nih Pak. Saya masih penasaran satu hal. Saya suka banget sama yang Pak Bambang tadi katakan mengenai bahwa perjaman kudus atau sakramen ini misteri. Karena memang sakramen dalam bahasa Yunaninya misterion ya Pak. Misterion adalah misteri. Dan saya suka Pak Bambang tadi bilang, kita orang timur butuh itu. Itu menarik itu. Boleh dijelasin Pak, apa maksudnya? Saya kasih penjelasan dikit ya. Problem gereja-gereja Jawa yang ingin saya sampaikan. Kita ini pernah mengalami kecelakaan sejarah. Jadi gereja-gereja Jawa itu kan sebetulnya basicnya itu penginjilan yang dilakukan oleh pala kiai yang bertobat. Kiai Tunggul-Wulung di Jawa Tengah. Itu bertobat ketika dia bertapa di Gunung Kelut. Mungkin ini maksudnya ditulis ini. Sejarah gereja Jawa ini real. Ini bukan dongeng ini. Sumber dari mana Pak? Sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari catatan-catatan misionaris. Jadi itu sumbernya di gereja Menonait. Ada di naskah-naskahnya Kiai Sadra. Itu sudah saya tulis salah satunya di buku Menyongsong Sang Ratu Adil. Nah kemudian, misalnya ya, Kiai Tunggul-Wulung itu sebelum orang melakukan perjamuan kudus, itu orang harus berdamai dengan seluruh keluarganya yang pernah bertengkar, yang itu pernah terjadi di Jawa Tengah saat itu. Dan kemudian, dia karena orang Jawa itu kan semua bahasanya kan bahasa simbolis, disuruh makan kupat semua sehari sebelum perjamuan. Kenapa artinya? Kupat itu teguran bagi orang Jawa yang waktu itu bahasanya kan semua bahasa-bahasa simbolis. Ngaku lepat, mengaku bersalah. Kamu menjadi layak karena kamu merasa tidak layak. Kira-kira seperti itu. Kelayakanmu itu bukan prestasimu karena Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kamu. Kamu itu dilayakan oleh Tuhan justru ketika kamu merasa kamu tidak layak di depan Tuhan. Itu pesannya. Tetapi bahasa-bahasa simbol seperti ini disalahpahami sama misionaris. Akhirnya gap antara Kiai Sadra dengan Mr. Yan. Dan itu terjadi. Karena apa orang-orang Jawa yang latar belakangnya sebetulnya Islam dan kebatinan itu merasa nyaman ketika dia menghayati iman Kristen. Kristus itu adalah kuasa bagi kita. Makanya mereka kalau membabat hutan dengan izin tentu saja. Itu tidak ada setan yang menyentuh mereka. Karena itu praktek yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang disebut eksorsisme, pengusiran setan. Nah, lalu mereka mengusir setan itu dengan cara menembang Jawa tapi tembangnya itu memuja Allah terhitunggal. Seperti itu. Nah, terjadi gap. Nah, akhirnya apa? Ketika terjadi gap ini arus teologi lokal ini dikalahkan oleh teologi sending. Akibatnya apa? Akibatnya yang teologi lokal ini berjalan sendiri tapi tanpa bimbingan lagi. Kenapa tanpa bimbingan? Karena panutannya dianggap sesat. Akibatnya apa? Dia ke gereja. Hari Minggu ke gereja. Tapi kalau sakit dia pergi kepada dukun. Karena apa? Bagi masyarakat zaman itu seorang pemimpin itu bukan sekedar seorang yang spesialis pada bidang tertentu. Tetapi ANGABI. Semuanya bisa. Primus Interpares kira-kira seperti itu. Susah payah gereja Jawa karena saya juga menjadi salah satu yang mengajak mereka ayo kita munculkan kembali. Arus teologi lokal ini. Ini akan menjadi jawaban untuk konteks kita. Kalau Islam punya Islam musantara, Kristen juga punya. Kalau gereja-gereja protestan Jawa ini dibangkitkan. Dan puji Tuhan pada tiga tahun yang lalu sebelum pandemi, tahun 2019, itu ada acara besar-besaran di satu desa. 100 persen mungkin itu Kristen dulunya. Sekarang mungkin tinggal 90 sekian persen. Namanya desa Banyutowo. Itu tempat penginjilannya Kiai Tumbul-Bulung tadi. Saya munculkan hal-hal yang dianggap tabu oleh gereja mainstream tadi untuk mereka bangga. Ini loh kita orang Indonesia. Punya teologi kontekstual yang bisa menjawab kebutuhan spiritualitas kita. Lalu saya katakan, daripada itu umat awam itu kalau sakit pergi ke dukun, kenapa gereja tidak melakukan kebaktian penyembuhan atau adorasi? Lalu diadakan yang namanya ambengan agung Kiai Tumbul-Bulung. Itu simbol-simbolnya Jawa, simbol-simbolnya lokal. Tapi kenapa kita malu dengan budaya kita? Kita juga tidak kalah kalau dalam konteks kemajuan berpikir kita sebagai orang Nusantara. Itu yang saya katakan. Jadi teologi lokal ini karena tidak mendapatkan payung, berjalan liar. Sekarang saya tanyakan, pilih mana gereja menjawab tantangan ini atau orang protestan terlalu rasional dengan jalan pikirannya yang hasil sending ini, tetapi jemaat kita kalau sakit pergi ke dukun, pilih mana sekarang? Makanya saya katakan tadi, pendekatan yang sifatnya rasionalistik ini tidak perlu dipertentangkan dengan pendekatan yang sifatnya itu adalah apa ya? Mungkin istilahnya itu misteri aja lah. Ya misteri-misteri itu tadi. Tidak perlu dipertentangkan. Karena itu agama, itu iman. Iman tanpa misterion itu tidak akan ada. Itu hanya intelektual exercise. Jadi agama kalau tanpa iman, tanpa misterion itu sebetulnya filsafat. Tetapi kalau agama hanya misterion ini tanpa di uji dengan intelektualitas itu dukun. Jadi antara filsafat dengan perdukunan, kita harus jangan sampai jatuh kedua-duanya. Saya kira itu. Luar biasa, Pak Bambang. Kami berterima kasih. Bapak-Ibu yang diberkati, angkat tangan. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Bambang. Terima kasih. Pak Bambang, kita sangat diberkati. Kita berdoa pelayanan Pak Bambang lebih diberkati lagi dan jadi berkat bagi bangsa dan negara dan selalu dalam lindungan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Pak Bambang, ini bukan hanya toko kristin, tapi sudah nasional ya. Sudah jadi berkat. Luar biasa. saya pernah dengar ulasan Bapak di depan Mahfud MD mengenai Bapak Mahfud MD, Bapak Menteri mengenai Pancasila, itu luar biasa. Kita berdoa Pak Bambang lebih lagi jadi berkat bagi bukan hanya gereja, bagi bangsa dan negara. Kita sangat diberkati hari ini dan kita harap ke depan akan ada lebih lagi ulasan-ulasan, terutama doktrin teosis yang saya pikir butuh juga Pak kita karena saya rasa doktrin teosis ini dihormati di semua denominasi sebenarnya. Martin Luther juga menghormatinya, Katolik juga menghormatinya, bahkan karismatik dan pentakosa juga ada elemen teosisnya. Jadi saya pikir itu jadi bisa ajang ke depan Pak untuk lebih memberkati kita lagi. Yang setuju Pak Bambang akan seminar lagi boleh angkat tangan. Oke, terima kasih Pak Bambang teman-teman sekalian terima kasih kita akan tutup seminar ini dan kita akan jumpa di seminar berikut ke depan dan bagi Jumat Iberes jangan lupa besok akan ada ibadah dan kita ibadah online. Terima kasih banyak Pak Bambang sehat-sehat. Sama-sama Tuhan memberkati Terima kasih Pak Bambang Tuhan memberkati Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati terima kasih Tuhan memberkati